Kita hari ini akan belajar kembali kebenaran firman Tuhan Wibu, semua orang ingin kenal Tuhan Siapa pencipta langit? Siapa yang menciptakan kita? Semua orang memiliki kerinduan untuk mengalami Tuhan dan berjumpa dengan Tuhan Makanya adanya agama itu karena usaha manusia untuk ketemu Tuhan, untuk mencari Tuhan Dibikin peraturan sendiri, bikin taca-cara sendiri Makanya dia melakukan rutinitas agamawi Supaya bisa berkenan di hadapan Tuhan Dan supaya mengenal Tuhan, supaya mengalami Tuhan Tapi pada kenyataannya mereka tidak mengalami Tuhan Saya percaya kalau orang itu mengalami Tuhan secara pribadi Bukannya sekedar rutinitas agamawi Bukan melakukan rutinitas yang diciptakan manusia seakan-akan untuk belajar mengenal Tuhan Bukan Tapi mengalami Tuhan secara pribadi, hidupnya pasti berubah Orang yang dekat Tuhan, hidupnya pasti berubah Orang yang mengalami Tuhan, hidupnya pasti berubah Orang yang berjumpa dengan Tuhan, pasti hidupnya berubah Mustahil kalau seseorang mencintai Tuhan dan mengasihi Tuhan Tapi hidupnya tambah ngawur, tambah jahat Pingin membinasakan, pingin membunuh, pingin memusnahkan Bahkan menganggap dirinya paling benar sendiri sejagat raya Dan orang lain yang tidak sepaham dengan dia salah semua Bagaimana mungkin orang yang ngakunya kenal kebenaran Tetapi hidup tidak dalam kebenaran, hidup dalam kejahatan Dan tidak mungkin orang yang mengalami Tuhan, hidupnya tidak berubah Semua orang yang mengalami Tuhan secara pribadi, hidupnya berubah Semua tokoh-tokoh di Alkitab, mengalami Tuhan, hidupnya berubah Musa, ketemu Tuhan, hidupnya berubah Ngalami Tuhan, Musa, hidupnya berubah Mengerti panggilan Tuhan, tujuan Tuhan berubah Rasul Paulus, ngalami Tuhan berubah Petrus, ngalami Tuhan berubah Semua tokoh yang ditulis di dalam Alkitab Ketika mereka bertemu dengan Tuhan, berjumpa dengan Tuhan, hidupnya berubah Hari ini banyak orang ngaku berjumpa dengan Tuhan, tapi hidupnya tambah ngaur Hari ini banyak orang yang ngaku menyembah Tuhan Dapat pernyataan Tuhan, hidupnya tambah ngaco, motivasinya tambah jahat Mana mungkin bisa saja dia hanya ingin terlihat rohani di hadapan manusia Padahal tidak sama sekali Ya Ayub, di pasal 42, yang kelima Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang kau Selama ini, Ayub dengar kata orang Kata mungkin orang cerita Banyak orang hanya dengar kata orang lain Kata tentang Tuhan Tentang pernyataan Tuhan Bahkan kenal Tuhan hanya sebagai tulisan saja Tidak akan bisa menghidupkan Kita kalau kenal Tuhan hanya sebatas tulisan Tanpa kehidupan di dalamnya Hanya mengisi pengetahuan, kenal Tuhan hanya sebatas pengetahuan Tapi ketika kita ini mengalami Tuhan secara pribadi Kita akan berubah tentunya Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang kau Tetapi sekarang mataku sendiri memandang kau Ya kita harus mengalami Tuhan secara pribadi Seorang yang mengalami Tuhan secara pribadi Karakternya berubah Sikapnya berubah Cara ngomongnya berubah Kelakuannya berubah Semakin hari semakin mendekatin Tuhan Kita akan menjadi sama seperti yang kita sembah Kalau yang kita sembah Tuhan Karakter, kelakuan, tutur kata, sikap dan perbuatanmu Akan semakin mirip seperti Tuhan Mengasihi, mengampuni Punya belas kasihan Hidup dalam kebenaran Tapi kalau engkau yang sembah setan Engkau semakin jahat Pengen membunuh Membinasakan Memusuhi Bikin keributan dan kekacauan Orang kan terlihat Dari siapa yang dia sembah Tidak mungkin orang menyembah Tuhan Kelakuannya tambah jahat Tidak mungkin orang dekat dengan Tuhan Mulutnya kotor Hidupnya pahit Hidupnya suka melihat kebusukan orang lain Dan dirinya sendiri merasa benar Harusnya orang yang hidup dengan Tuhan Hidupnya pasti berubah Pak Ibu lihat nih Ayub nih Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang kau Tetapi sekarang mataku sendiri memandang kau Oleh sebab itu aku mencabut perkataan Dan dengan menyesal Aku duduk dalam debu dan abu Orang yang kenal Tuhan Dia akan tahu persis Dia ngalami Tuhan Selama ini ternyata yang diperbuat, yang dilakukan itu jahat Tidak berkenan di hadapan Tuhan Orang kalau ngalami Tuhan Mata hatinya dibukakan Dia bisa melihat sampai kedalaman batin hidupnya Bahwa selama ini yang diperbuat, yang dilakukan Tidak benar di hadapan Tuhan Dan harus diluruskan Harus dibenarkan Harus berjalan sesuai dengan ketetapan Tuhan Dia akan menjaga hati-hati mulutnya Tidak mungkin orang yang ngaku cinta Tuhan Mulutnya jahat, mulutnya kotor Tidak mungkin orang yang kenal Tuhan Mengalami Tuhan, hidup dalam kepahitan Benci, dendam, dan saling menyakiti Pengen balas Bagaimana mungkin orang yang mencintai Tuhan Dengan menyakitkan pasangannya, melukai Bahkan selingkuh berjinah Atau melakukan kejahatan yang lainnya Bagaimana mungkin orang yang mencintai Tuhan Mulutnya kasar dan kotor Dengan orang yang dicintai, dengan keluarganya Bagaimana mungkin orang yang mencintai Tuhan Tidak punya tanggung jawab Ngaur sembarangan Dan saya percaya orang kalau mencintai Tuhan Dan mengasihi Tuhan Hidupnya, pikirannya, perasaannya Kemauannya didedikasikan Yang utama untuk menyenangkan hati Tuhan Bagaimana mungkin orang yang mencintai Tuhan Mengasihi Tuhan Tapi serakah mata duitan Fokus pada diri sendiri Hatinya jahat Sikap hatinya jahat Pakai nama Tuhan untuk kepentingan sini Tidak mungkin Saya percaya kalau seseorang itu ngalami Tuhan Makanya kita harus ngalami Tuhan Bukan kata pendeta Bukan kata orang lain Bukan kata guru agama Bukan kata siapapun Kita mengalami Tuhan secara pribadi dalam hidupmu Hidupmu pasti berubah Hidupmu pasti berubah Kadang kita ngalami Tuhan itu lewat kejadian Lewat perkara yang kita alami hari-hari Saya bersyukur Kalau Kita ini menghadapi masalah Tekanan, himbitan, goncangan Kita semakin tahu kenal Tuhan Pada beberapa tahun yang lalu Saya dengan istri saya ngalami masalah yang berat Buat kami berat Tapi setelah kami mengalami breakthrough dan terobosan Ternyata masalah itu tidak terlalu berat Karena kita sudah mengalami kemenangan Dan ternyata Tuhan ajarin bagaimana kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan Kita mengerti bahwa Allah adalah El-Sadai Dia adalah Jehova Jireh Allah yang mencukupi Allah yang menyediakan segala sesuatu Waktu kami ngalami tekanan Kebangkrutan Kekacauan Dia adalah Allah Panji-panji Allah yang berperang Tuhan ngajarin banyak hal Dengan semua kejadian yang terjadi dalam kehidupan kita Tuhan itu ngajarin kita untuk kenal dia sebenarnya Bukan fokus pada diri kita sendiri Tapi banyak orang fokus pada dirinya sendiri Waktu menghadapi masalah Waktu menghadapi masalah Tanya Tuhan Tuhan sedang ngajarin apa dalam hidupmu Engkau hari ini bergumul apa Sedang struggle Sedang berjuang Tuhan sedang ngajarin apa dalam hidupmu Kalau engkau lulus Respon hati ibu benar Sikap hati ibu benar Di hadapan Tuhan Engkau akan melihat kemuliaan Tuhan Semakin engkau mengalami Tuhan Hidupmu semakin dipakai Untuk kemuliaan namanya Tuhan Mau bahwa kita semakin hari Semakin dekat dengan dia Tuhan mau Kita Semakin hari Semakin memiliki Dan mengenal Semua jalan dan ketetapan Tuhan Tuhan itu baik adanya Tuhan selalu menyediakan yang terbaik Buat kita Tapi Banyak kali kita malah menolaknya Karena Keputusan kita Sikap kita Tingkah kita Semua tindakan kita Kita anggap benar Menurut pandangan kita sendiri Tapi Tuhan adalah tetap baik Dia akan tetap tarik Kita ada pusat gendaknya Supaya kita kenal Tuhan Kenal Tuhan Seorang Yang mengalami pengenalan dengan Tuhan Dia akan memiliki hubungan Kedalaman yang dalam dengan Tuhan Bukan hubungan yang dangkal Hubungan yang dangkal itu hanya sifatnya Hanya saling membutuhkan Hanya saling kebutuhan fisik yang dibutuhkan Tetapi seseorang yang memiliki hubungan yang dalam Seperti suami istri Yang dibutuhkan bukan hanya kebutuhan fisik Tetapi sesuatu yang dalam yang orang lain tidak ketahui Kita harusnya memiliki kedalaman dengan Tuhan Kita mengerti isi hati Tuhan Kita kenal maunya Kita kenal kesukaannya Kita kenal caranya bekerja Kita tahu ritmenya dia berjalan Bekerja melalui kehidupan kita Bayangin Kalau kita ini kenal Tuhan Memiliki kedalaman Kedekatan dengan Tuhan Bagaimana mungkin hidup kita kacau Bagaimana mungkin hidup kita akan bapak pelur Tidak mungkin hidup kita Jadi orang yang khawatir Berantakan Sembarangan Sembrono Kurang ajar Tidak punya tata kerama Tidak mungkin Karena semakin hari Kita semakin kenal Tuhan Karakter kita diubahkan Sikap kita diubahkan Dan hidup kita menghasilkan buah-buah kehidupan Yang mencerminkan kemuliaan Tuhan Ketika kita bergaul dengan Tuhan Buah roh akan memancar dalam kehidupan kita Kehidupan yang akan memancar dari kehidupan Dari hidup kita Semakin kita dekat dengan Tuhan Kehidupan memancar dari seluruh Yang ada pada diri kita Memancarkan kehidupan Orang lain diberkati Orang lain dijamah Orang lain diurapi Orang lain disembuhkan Orang lain dipulihkan Karena apa Ada Tuhan yang memancar dalam diri kita Tapi kalau kita nyembah setan Yang keluar dari mulutmu Ya kebencian Sakit hati Dendam Jengkel Marah Pengen membinasakan Pengen membunuh Pengen menghancurkan Karena merasa dirinya paling benar Dirinya paling kenal Tuhan Jangan kenal Tuhan hanya dalam bentuk tulisan Kenal Tuhan dalam kehidupan Itu yang akan merupai hidupmu Banyak orang kenal Tuhan karena pengetahuan Dengan pengetahuan Dengan tulisan Dengan kitabnya sendiri Tapi hidupnya gak berubah Hidupnya gak memiliki kuasa apa-apa Hidupnya gak memiliki otoritas apa-apa Dia pikir Dia kenal Dia tahu segala sesuatu Tapi dari bukti Nyata hidup Perkataan Kelakuan Perbuatannya tidak mencerminkan apa-apa Kosong Nol Gak ada bobot Dan kuasanya sama sekali Hanya pintar ngomong Tapi kelakuannya mencerminkan Perbuatan setan Hanya pintar berdebat Hanya pintar berkata-kata Tetapi tidak ada kehidupan Di dalamnya Tuhan mau Yang memancar dari dalam kita ini Adalah kehidupan Yang menjama banyak orang Jagalah hatimu Dengan segala kewaspadan Sebab dari sanalah Terpancar kehidupan Bagaimana kehidupan itu terpancar Kalau gak ada sumber kehidupan Di dalamnya Bagaimana kehidupan Memancar dalam kehidupan kita Kalau di dalam kita Gak nempel sama Sang sumber itu sendiri Dibutuhkan Kita nempel pada sumber situ Kita harus bergaul Memiliki kedalaman Keintiman Bukanlah sekedar jerit Setiap ada persoalan Bukanlah sekedar minta Waktu di membutuhkan Bukanlah sekedar butuh Baru datang kepada Tuhan Tapi Dekat dengan Tuhan Karena Dia memang Yang layak kita sembah Dia yang layak kita kenalin Kenalin Tuhan Dalam hidupmu Alami Tuhan Dalam hidupmu Kenalin kebenaran Yang sesungguhnya Kenalin Allah pencipta langit dan bumi Allah yang sejati Yang akan mengubah Dari kedalaman batin kita Hari ini Jangan hanya kenal Tuhan Di permukaan saja Kenal Tuhan hanya kata pendeta Kenal Tuhan hanya kata guru agama Kenal Tuhan hanya kata orang lain Engkau sendiri gak ngalami Hidupmu waktu ngadapin tantangan Impitan akan babak belur Kacau Tapi waktu kamu ngalami Tuhan Kamu tahu persis loh Segala sesuatu tindakan Dan perbuatanmu Akan mencerminkan kemuliaannya Segala perbuatanmu dan tindakanmu Akan menyatakan Kemuliaan dan keajaiban Dan kedahsyatannya Saya berdoa Semakin hari hidup Kita akan dibawa Pusat gendak Tuhan Semakin menyenangkan hati Tuhan Semakin berjalan Dalam ketetapan Tuhan Alami Tuhan Mengalami Tuhan Secara pribadi Minta pengalaman itu Bersyukur Kalau Bapak Ibu Sedang dalam Masalah Itu waktunya Membuktikan bahwa Allah yang kamu sembah Selama ini Terbukni tata Membilamu Kalau engkau hari ini Ngadami masalah Apapun juga namanya Buktikan bahwa Allah yang kamu layani Yang kamu sembah Allah pencipta langit dan bumi Menyertai hidupmu Sanggup bikin terobosan Sanggup mencukupi kebutuhanmu Sanggup menghibur hidupmu Sanggup memberikan kekuatan kepadamu Buktikan Harus dibuktikan Tuhan kita akan menyatakan kekuatannya Alami Tuhan secara pribadi Alami Tuhan secara pribadi Alami Hidup dalam kebenaran Hidup dalam kebenaran Orang kalau hidup dalam kebenaran Nyatakan orang di sekitarnya Bisa menikmati Tuhan Saya perhatikan banyak orang Katanya Ngaku cinta Tuhan Tapi perbuatannya Jahatnya bukan main Ngatanya sih Mengasihi Tuhan Mengutamakan Tuhan Tapi Penci pendendam Penuh dengan amarah Orang yang gak sepaham Dimusuhin Orang yang gak sejalan Dianggap sesat Bagaimana mungkin Apakah Tuhan seperti itu Apakah Tuhan Di surga Manifestasinya seperti itu Kan jadi Mengerikan sekali Semakin kita kenal Tuhan Karakter kita berubah Kelakuan kita berubah Sikap kita berubah Tutur kata kita berubah Semakin menyerupai Yang kita sembah Semakin kita dekat Dan Mengalami Tuhan Hidupmu Akan tahu persis Menyenangkan Tuhan saja Bukan yang lain Tindak tandukmu Kelakuanmu Semuanya Fokusnya untuk menyenangkan Tuhan Segala sesuatu yang gak berkenan Di hadapan Tuhan Kamu gak akan lakukan Semakin hari semakin pekah Oh ini bukan kendak Tuhan Yang gak dilakukan Semakin hari semakin ngerti Oh ini yang berkenan Di hadapan Tuhan Oh ini yang sempurna loh Di hadapan Tuhan Kita ini tepat melakukan Segala sesuatu Seperti apa yang Tuhan mau Kalau kita dekat dengan Tuhan Tentunya Tuhan akan bicara Sama kita Tuhan akan tuntun Tuhan akan arahkan Kita sendiri ngalami Tuhan Kita kenal Tuhan Kita tahu jalan-jalannya Sehingga Semua Tindakan kita itu Tepat Seperti apa yang Tuhan mau Bayangin Kalau kita memiliki hal seperti ini Hidupmu akan berhasil Hidupmu akan pasti akan sukses Hidupmu akan menjadi berkat Bagi banyak orang Kamu akan Diberkati Dan hidupmu akan menjadi Representasi dari kerajaan Allah Alami Tuhan Ngalami Tuhan Itu bukan hanya sekedar cerita Alami Tuhan Bukan hanya sekedar Belajar hanya mengisi otak dan kepala Tapi mengalami Tuhan Adalah mengalami hidup Berjalan bersama Tuhan Setiap hari Setiap hari Setiap hari Aku akan kenal Allah yang pencipta Langit dan bumi Yang kita sembah Yang kita layani Yang kita muliakan Berjalan bersama kita Mengurapin kita Tinggal bersama kita Hidupmu memiliki otoritas Dan kuasa Miliki urapan Dan setan Tidak bisa disentuh kamu Iblis Tidak bisa jamah kamu Karena ada pengurapan nilai Orang yang hidup dalam Kedekatan dengan Tuhan Orang yang hidup Mengalami Tuhan Hidupnya akan memporandakan Mengacaukan Semua pekerjaan setan Hanya orang percaya Yang nyembah Yesus Kristus Yang memiliki kuasa dan otoritas Setan tidak bisa sentuh Mantra sihir tenung Tidak bisa jamah Karena apa? Kita Menyembah lah yang hidup Kita mengasihi Penuh hati kita dengan Tuhan Dan kita pasti Mengasihi sesama kita Kita pasti akan Mengasihi orang-orang yang Didekat kita Kita akan mencerminkan Kasih Allah itu sendiri Orang-orang di sekitar kita Akan melihat Bagaimana Tuhan Manifestasi melalui hidup kita Hidup kita menjadi Representasinya Dari kerajaan Allah sendiri Dia Suatu hari Yang akan datang Memerintah Di muka bumi ini Kerajaan yang berkuasa Dan bertahta Dia yang menjadi raja Untuk selama-lamanya Dan kita Sebagai anak-anak Tuhan Yang mengalami Tuhan Kita akan memerintah Bersama Yesus Kristus Untuk selama-lamanya Dia adalah raja Di atas segala raja Raja kemuliaan itu Yang kita sembah Yang kita layanin Yang tinggal di dalam batin Kita hari ini Dia akan menuntun kita Pada pusat kebenaran Alami Tuhan sendiri Hidupmu akan berkemanangan Alami Tuhan sendiri Hidupmu akan menjadi berkat Alami Tuhan sendiri Hidupmu akan Hidup dalam Keajaiban Tuhan Menjadi representasi Dari kerajaan Tuhan Dan alami Tuhan Secara pribadi Hidupmu akan dipakai Untuk menjungkir balikan Semua tipu daya Dan semua perbuatan setan Dan kita akan menjadi Orang-orang yang dipakai Tuhan Mempermuliakan namanya Amin Hidupmu akan berkemenangan Hidupmu gak akan Dijajah setan lagi Tapi setan akan Injak dengan kakimu Karena kau memiliki Autoritas untuk Menginjak ular Dan kalah jengking Autoritas itu ada Dalam diri kita Kau ngalami Tuhan Hidupmu berubah Ngalami Tuhan Dalam doa setiap hari Bangun keintiman Dengan Tuhan setiap hari Spend time Setiap hari Beri waktumu Sejam Dua jam Tiga jam Berendam dalam hadiratnya Lakukan hal yang berbeda Di atas rata-rata Lakukan hal yang berbeda Di atas rata Kenali roh kudus Minta roh kudus Ajari Urapi Pimpin Untuk ngerti Dan hidupmu akan Mempermuliakan Yesus Kristus Sebagai Tuhan dan Raja Acaib Kamu berjalan Di atas padai Kamu akan tenang Karena kamu kenal Tuhan Tuhan akan menuntun Mengurapimu Kamu berjalan Di atas gelombang Kamu akan tenang Kamu akan berjalan Di atas air Karena Yesus Menuntun Mengurapimu Kamu menghadapi Dia dalam peperangan Kamu akan duduk diam Karena Tuhan Yang berperang Menggantikan kau Alami kemenangan Dalam segala hal Tuhan akan menjaga Memproteksi Melindungi Dia akan melakukan Segala sesuatu Dia berperang Menggantikan kau Dan kita akan menikmati Kemenangan itu Mengalami Tuhan Memiliki hubungan Pribadi dengan Tuhan Memiliki kedekatan Yang dalam Dengan Tuhan Menaklukkan Emosimu Pikiranmu Kehendakmu Pada firman Pada pusat gendak Tuhan Sehingga tingkah Langkah Keputusan Perbuatan Perbuatan yang akan kau ambil Harus Menyenangkan Tuhan Kalau gak menyenangkan Tuhan Kau gak akan lakukan Semuanya berjalan Dalam kebenaran Tambah hari Hidup kita akan dibawa terus Masuk ke dalam dimensi Yang berbeda Dimensi yang berbeda Jadi berkat Promosi Peninggian Pemulihan Itu hanya bonus saja Yang kita kejar adalah Perkenanan di hadapan Tuhan Berjalan Berkenan di hadapan Tuhan Mengalami Tuhan Dan nama Tuhan Dipermuliakan melalui kehidupan kita Amen Besok kita lanjutkan lagi Dan God bless you Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton